ya oke bosku kali ini mungkin sudah lama udah ketemu ya kali ini saya akan beritahukan cara mudah mengganti dispatch cakram ini motornya motor supra x125 ya jadi saya akan berikan cara singkat cara mudah untuk mengganti dispatch cakram depan motor supra x125 oke bosku kita langsung aja ya pertama sekali kita harus buka baut ini ya setelah dibuka kemudian baut bintang yang dua ini kita buka oke seterusnya bosku kita lepaskan dari piringannya oke ini posisinya nampak motor ya jadi agak di bersihkan sedikit kemudian bosku kita semprot setelah disemprot kemudian piston cakram ini kita tekan ke dalam saya memakai tungsklip ini ya tungsklip ini untuk menekannya ke dalam jadi seperti ini ya bosku ya nah itu sudah 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 tertekan otomatis kita semprot kembali kemudian bosku untuk supaya tidak tidak mengulang lagi kita cara memperbaikinya dan cara memasangnya ini ini harus diperiksa ya ini harus diperiksa ya kalau seandainya ini agak keras dikasih pelumasnya seperti oli jadi seperti ini ya bosku ya 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 kemudian kita mainkan nah dan setelah itu kita pasang kembali ke tempatnya ya ke posisinya setelah itu kalau seandainya ini lepas ini jangan lupa dipasang ya bosku ya oke kemudian kita pasang dispet cakram yang baru dispet cakram ada macam-macam jadi tergantung apa yang kita maunya mau pasang jadi usahakan yang bagus ya seperti yang saya pasang ini yang bagus ya ini kita pasang kemudian kemudian ambil bautnya yang panjang dipasang dan kemudian ambil lagi cakramnya sebelahnya kampasnya dan kita pasang kembali lagi dan setelah terpasang baut 8 kita kunci dan setelah terkunci langsung langsung kita masukkan ke rodanya ke piringannya dimana tadi posisinya ya guys ya ya bosku ya jadi seperti ini dan langsung kita pasang bautnya dan kemudian kita punya kunci bintang 5 ini namanya kunci bintang ya kunci bintang di motor rata-rata cakram dia pakai kunci bintang ya kemudian jangan lupa kita ngencangi dan setelah itu bosku kita mainkan rem atas biasanya langsung plong gitu jadi kita mainkan oke jadi sudah kita pasang dan rem cakram sudah berfungsi dan kemudian ini kita putar dan berputar dan saat rem gigit oke bosku terima kasih dan selamat mencoba terima kasih terima kasih